Selamat datang di A&D Kanari Selamat datang di A&D Kanari Untuk jemper Ini adalah sistem kawin jemper Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas bosku semuanya, jumpa lagi dengan saya Dodi Ilva Dan pada kesempatan kali ini Saya berada di tempat Pak Andi Yang mungkin teman-teman sudah berada kangen nih Dengan Pak A&D Kanari, Mas Andi Pak Guru Andi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ya bos? Alhamdulillah sehat Pak Dodi Waduh, suai banget lah Berkunjung ke sini Perkembangan teraknya bagaimana, lancar? Alhamdulillah lancar Ada kiat khusus nggak yang bisa dibagi pada teman-teman nih? Ya mungkin nanti kita bisa sharing-sharing aja Kita mungkin lele kok saja Oke, penasaran teman-teman Jangan lupa yang baru bergabung di channel Ilva Langsung cocol Subscribe di bawah Karena dengan subscribe teman-teman Bisa selalu mendapatkan notif Ketika saya upload video Pokoknya akan saya klik Hal-hal yang menarik Perkenarian ataupun di hobi Oke let's go Langsung aja kita naik ke kandang Pak Andi Oke bosku ya Oke bos Kita masuk ke dalam kandang Pak Andi Yuk mas Ini bawa pisang Hah? Pisang Oke, kita naik Bawa pisang buat apa mas? Pakan Kenari Pakan Kenari Pakan Kenari Oke, kita naik ke dalam kandang Pak Andi Yang berada di Lantai 2 bosku ya Oke Ini Yang mana? Oh itu SF22 Oh, SF22 Oke ini Yang Mabung juga ini Posturnya keren banget nih Ada bengkuknya Big size Gitu ya Oke Dan kita bisa melihat besok ini Segera on Oke, lanjut Pak Andi Suih banget ini radulan ini Tapi kotor Pak Gak apa-apa Nek Lama tidak dibersihin sekarang Kalau bersih ya Sedangnya Seolah Welcome to A&D Kanari Welcome to A&D Kanari Oke Wah Ini semakin berlintip aja kan Andi Iya ini Cuma tadi yang kosongan baru jemur Oke Wow Kita review dulu ini Tiga Wah ini Lokal Ada Tiga Atasnya satu Ini warna Buning semua Putih semua ya Kuning Oh kuning Oh iya Gak kelihatan putih dari sini Atas cuma satu itu Oh ini ada ini Iya Oke Udah satu Udah satu ekor Lokal juga Lokal juga Yang ini Ini Habis mabung Baru mau saya siapkan Itu SF kali BBSF Betina Oh ini anaknya yang BBSF dulu Ya masih Sudah lho Sudah old ini Sudah mau apa Mau librai Oh oke oke Ini tiga sudah tak pisah satu Sudah mandiri Ini F1 rasmi kali F1 SF F1 rasmi kali F1 SF Iya Oh iya punya F1 rasmi sekarang Punya Beli berapa dan luas Beli berapa ya 26 Buat lapangan sebenarnya Ini yang buat lapangan buat saya pejantan semua sekarang Ini kaya buku-bungunya tadi Ada Coba kita lihat yuk Yuk kita lihat teman-teman Jadi anak Mana anaknya ini Ini Yang hidupnya yang Yang putih ada ringnya Itu ring sendiri yuk Oh oke Oke ini anaknya Iya Ini pakai pet betina F1 SF Iya jantanya F1 Yang putih dulu ini Ini itu sama ini Yang satu Yang satu ini Ini anaknya ini BBS Sebenarnya tiga kan Tak pisah Ini F1 SF kali F1 rasmi F1 rasmi kali F1 SF Oh oke Ini yang satu ini sudah Tak pisah sedang mandiri tau Ini yang mana Yang ini Sabel Oh Sabel ini Iya melengkung Kalau yang lain ini Ini apa ini ya Oke Yang lain apa ini 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 dari betina BBSF yang hijau-hijau itu Hmm oke Oh yang depan kita ini ya teman-teman Ini silangan antara F1 rasmi kali F1 SF Oh F1 SF Gimana jadi ini Oh Cuma dia lebih panjang nanti ini Lebih panjang Lebih panjang Ada bongkoknya ya kayaknya Ada Ini yang hijau-hijau itu juga ada bongkoknya Oke Ini ada yang empat Yang lima Yang tiga itu Ini yang putih caranya bagus ini Lihat Tapi nggak tau ini jantan betinanya Wow Kecil belumnya Oke Oke Ini dosernya sama sama itu Itu yang usah membuka Yang mana Ini Tapi ini Cuma bedinanya yang pojok itu Ini juga S1 rasmi kali F1 SF Oh tapi belum langkrik ya Iya Kalau ini Apa ini yoh Ini sebuah toko Anggap lokal yang ini Ini juga miek tau itu Miek Oke Itu ada mieknya baru berapa hari Hmm Ini juga miek Itu baru 2 hari Ini mie berapa ini ya Ini 2 Ini 2 Panenraya ini bos ya Yang itu Baru 2 hari Oh baru terus 2 hari Iya Oke Ini seri apa bapak-bapaknya ini Bapaknya Lokal Kali lokal itu kan Buat calon babu buat ngetes Nanti apa Isinya Gemati Porak Oke Kalau yang ini Ini ada F2S Ini Ada F2SF Tapi ini betina-betina tuh Ini yang jantan sudah laku F2SF Yang putih F1SF Yang campur itu AFBB AFBB Ya Ini berarti sudah lewat semua yoh kan Nengar yoh Ya Banyak terah melengkungnya Terah melengkungnya ya Oke Ini yang tengah ini apa ini Saya tertarik ya ini Yang Ya ini tepatnya Nah itu yang tengah-tengah ini loh Ring hijau Iya Itu Ceraha Itu SF kali BBSF BBSF Ini SF kali BBSF Kecuali yang putih sama yang jambul itu Yang jambul SBB Oh? Yang jambul SBB SBB Itu selain jambul sama yang tadi itu Anak yang dari Pak Dodi dulu itu ya Oh ya SFMB SFMB Oke Oke Tapi kecil kan misalnya MB Iya Tapi itu Apa Dulukan 2 prestasi Ini F2SF tapi kecil Oh Pojok sini Ini F2SF F2SF Yang satu lepas Loh lepas? Ini apa lagi? Ya lepas Sebenarnya balik cuma berangkat kerja atau tak tinggal aja Ini bayi total pirohi banyak Ini ada berapa yoh? Tujuh Oh berapa itu tujuh Ini lokal semua yang atas Oke Ini ada tujuh Teman-teman Ini juga paut Ini betina semua atau ini Betina semua? Ya buat Braiding sendiri nanti Oh Ada lokal ada AFBB Oke ini ada lima Ditung dulu ya Ini ada tujuh ya Ya Ini ada tujuh teman-teman Tujuh Ini ada dua Dua belas Tiga belas Empat belas Dua ini cuma dua Ya Jadi sudah empat belas Sama itu tadi Empat belas ini berapa ini? Dua Dua Yang belas Ini? Barun terus dua lo Enggak satu lo Empat belas Enggak belum saya keluar Karena ini Enggak sempat Yang ini? Eh Dua puluhan ya Dua sama itu yang Apa? Ini dua puluhan Ini dua puluhan Ini tiga tuh anaknya sama itu Oke Ini ada dua puluhan lebih teman-teman Ini juga paut Oke Ini kuning itu lokal Lokal saya ini Jantannya ring RGJS punya nyaman mustakin Siapa? Pak RGJS sembantul Oh Oke Nah ini pertanyaan saya Ini lihat jantannya mana pak? Kalau sekarang saya pakai ini Jantannya Ini AF Ini punya ring RGJS Sebenarnya burung jalan lapangan Tapi karena SF saya Lagi Pada Ambrol Cuma baru satu aja Jumper Nah kalau Kalau bunyi seperti ya SSF itu mas Oke Oke Oh ini Ini yang F1YS itu ya? Bukan ini AF Oh AF ini AF Oh oke Pakai pejantan ini Sama Ini SF SF nya ada SF Bisu Mana? SF Bisu Sama ini Bapaknya F1 rasmi Tapi Mabung Kayak apa sih F1 rasminya? Hmm Panjang kalau ikonnya mas Bisa diturunkan pak Ani Iya Ini baru berapa ya? 8 bulan 6 bulan sudah ngisi ini Masa tak? Kalau nggak Oh Oh ini Iya Ini F1 rasmi F1 rasmi Satu rasmi panjang ikonnya itu Hmm Oke F1 rasmi F1 rasmi pakai AF Satu lagi pakai ini Ini baru Ini SF dari saya dulu ya? Baru setengah bulan ini yuk Baru kawin Tapi ada kawin jumper Terfensi dari saya nonton Iya Kawin jumper bos Kayak apa sih kawin jumper? Oh nanti bisa dilihat Kayak apa sih coba dipaktikan yuk Yuk Boleh boleh Nah ambilkan Soalnya ini kan Bisu Oh bisu? Ya apa Serak jadi kata nggak Serak Keluar suara Oke Kawin jumper Sistem jumper Jadi teman-teman bisa lakuin ini Ketika burungnya itu Bapak pakai ini nanti kalau nggak Enggak mau yuk pakai yang di luar Yang saya Kemana sudah jodohkan Oke Mau dimana tuh Oh iya Terjauh Kita mantau dari sini saja Supaya burungnya nggak malu Misalnya ini kan baru selesai mabung Jember itu Ini kan nggak bunyi Ini Ini teman-teman Ini Pakai SF ini AF Tak balik Tak balik Ya biar kelihatan ya Oke Sip Ini kondisi Induknya Sudah Anaknya sudah lakuin ya Iya Jadi teman-teman Ini bisa kita lakukan dengan sistem seperti ini Kawin jumper Nah Kadang untuk Mengajari jantan muda Yang sebenarnya Bisu itu Tapi kok ngerek Mau kawin Tapi hijaunya sebenarnya ngerek nggak? Ngerek tapi harus dipancing itu Pak Oh Oke Kalau betinanya seperti ini Dia Mau nggak? Sebenarnya nggak mau Maunya sama yang sampingnya itu Oh Nanti ngiwir lalu nanti dinaikkan yang itu Berarti ini tugas kita adalah Bagaimana cara merangsang pertinanya ini Ia Supaya Dia mau birahi Karena ada melihat gacoran yang ada di depannya ini AF itu yang AF tapi kayak Dara melengkung atau Pak? Iya Jadi ini kita coba kita tunggu dulu teman-teman Ini udah mulai gacor tuh Jantannya Jadi ceritanya SF nya yang ijo itu Dia serak Jadi otomatis Dia nggak bisa ngacori Dan tentunya butuh Butuh pejantan lain yang Mungkin Gacor dan lebih on Kok nggak dikawinkan yang AF aja? Nah Lama Aku nggak CTF satu SF Iya Banyak yang tanya itu Nilai ekonomisnya ya Iya Nilai ekonomisnya nanti akan berubah Teman-teman Padahal ya posturnya juga bagus juga sih Itu tuh Itu mulai nyeri ya Itu nggak mau Ganti yang lain Biarkan dulu Pak Biarkan dulu Pak Ini memang kita harus nunggu dulu Nggak ada harus sabar Pak Kalau seperti ini Iya makanya Jadi Tapi kemarin sudah Pada angker itu sudah seperti itu Sebenarnya kalau dikawinkan dengan AF Ngisi sebenarnya ya? Ngisi Oke Kalau dibiarkan sama AF Berapa hari dikurung nggak mau kawin Oh iya Oh Itu berarti kalau di Harus perlu di 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 kom Dia nggak bayar kawin ya? Ya harus di gacori seperti itu Pak Oke 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 nunggu Oke Jadi ini sudah kawin berapa kali dengan AF Yang bertinanya yang ada anaknya Baru kemarin Oh Saya mulai berhai Sistem jemper Nah sistem jemper ini Pak Andi sendiri Eee Dalam perkenarian Itu Apakah Pak Andi nggak Takut jantannya itu nanti nggak ngisi? Hmm Sudah terbukti ngisi kan? Sudah terbukti ngisi kan? Sudah terbukti Sudah terbukti Nggak maksudnya saat ini kan dia Lagi kurang on Ya Tapi kalau riwat jantan isi Insya Allah ya apa Persentasen isi Kadang-kadang walaupun nggak penuh satu dua Tapi kan Nggak masalah yang ini terproduk Pak Ya Soalnya kondisikan betina Sekarang sudah mulai Turun hujan kan Lebih sulit Oh iya Jadi jangan sampai apa Pilihkan satu masa nanti lama Kelompatan gitu ya? Iya Oke Coba nanti kalau nggak Mau tak cek yang sudah apa Saya sapih Itu sudah apa? Sudah ngibir tuh Dia keadaannya gini teman-teman ya Takut sama kamera Bisa Oke Saya agak mutur dikit lah Jadi teman-teman Burung kenari itu ketika mau kawin Biasanya betina juga akan mengeluarkan kotorannya dulu Sambil jendit-jendit gitu biasanya loh Misalnya ini Ini apa Yang F kan lihat Betina yang disini Tak ganti Yang buat nggak cori dulu sebenarnya Oke Siap Ini secara apa itu yang betinanya itu? Yang jendannya itu? Itu F1 YSBB tapi kecil loh Misalnya dulu Oh Betinanya lokal Oke Baru berapa? 7 bulan Sudah buat ngawir belum? Belum Belum Cuma flat guy sorry Oh Tidak 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 Nah itu Oh Akhirnya berhasil Jemper Ini adalah sistem kawin jemper Nah itu kalau yang buat apa pak Jantan-jantan bisu itu serak itu bisa dipakai Caranya seperti ini pak Hmm Siap 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 Tapi dengan syarat burung itu tidak mabung ya Tidak mabung Pas tidak mabung tidak netes Ya Dimungkinkan Apa namanya Dia ngisi Untuk saat ini Iya Kadang-kadang kan ada yang Saat dulunya ngisi Tengah sekarang gak ngisi Karena mungkin serak Atau mungkin apa yang lain gitu kan Nanti Baik teman-temanku semuanya Sobat Dodi Ulfa dimanapun anda berada Sudah kami share tips Cara kawin jemper Untuk kenari kita yang tidak kacor Berikutnya kita akan share cara membuat cepat Hasil tenak Dua kali lebih cepat dari biasanya Simak di konten selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Saudara Saat Terima kasih Terima kasih telah menonton!